Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ramai menjadi pembicaraan di media sosial Twitter usai dikritik oleh salah seorang netizen soal biaya pembangunan Masjid Al-Jabar Kritik mengenai pembangunan Masjid Al-Jabar yang memakai dana APBD tersebut disampaikan oleh salah satu pengguna akun Twitter at Outstanding akun tersebut mengungkapkan pembangunan Masjid adalah hal yang mulia namun ia menilai seharusnya pajak digunakan untuk kepentingan semua kalangan akun tersebut juga menyinggung ajaran Islam soal pembangunan Masjid yang tidak menggunakan sembarang dana diketahui Masjid yang terletak di Gede Bage Bandung itu dibangun dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencapai angka 1 triliun rupiah usai mendapat kritikan Ridwan Kamil pun kemudian buka suara ia langsung menanggapi kritikan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya dalam unggahan itu ia menerangkan tentang bagaimana penggunaan dana APBD tersebut menurutnya penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama karena telah dibahas bersama rakyat melalui forum usyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbank ia juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah wujud dari demokrasi dimana rakyat bisa menetikkan aspirasi melalui pemerintah daerah atau sistem perwakilan yaitu DPR atau DPRD Farah Devanti, GoTV News melaporkan